Pemkap Malang setuju renovasi Stadion Kanjuruhan patungan dengan bos Arema FC. Pemkap Malang bersedia melakukan renovasi Stadion Kanjuruhan secara patungan bersama Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana. Nanti ada beberapa perbaikan yang akan kami lakukan, ada saring antara kami dan Presiden Arema, Beber Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto ketika dikonfirmasi. Didik mengatakan pihak Pemkap Malang bertanggung jawab dalam pembenahan lampu, tempat VIP, kamar ganti pemain dan sebagainya. Kata Didik, pihaknya menggelontor dana sebesar 850 juta bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Sedangkan Presiden Arema FC menurut Didik akan membantu-akan membantu keperluan cat dan rumput sintetis. Didik menilai kondisi Stadion Kanjuruhan memang sedang membutuhkan renovasi, mengingat perhelatan piala Presiden akan digelar pada tanggal 11-17 Juli tahun 2022. Dana tersebut belum termasuk bantuan dari pihak ketiga, ia optimistis Stadion Kanjuruhan bisa segera dipercantik dan siap menjadi tempat bertanding yang layak. Insya Allah itu bisa terselesaikan sehingga ini bisa memenuhi harapan Aremania dan Aremanita kita, bebernya. Sementara, pemain lini serang Arema FC, Bram Tio Ramadan mengurai perasaannya setelah menggenapi 4 gol ke gawang Rans Nusantara FC. Sebagai salah satu penyumbang gol, Bram Tio Ramadan mengaku perasaannya campur aduk. Alhamdulillah, saya bangga, senang, happy. Terima kasih Coach Eduardo Almeida yang telah memberi saya kesempatan main lagi, dan Alhamdulillah saya bisa cetak gol, kata Bram dalam sesi Jumpa First setelah pertandingan Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022. Terima kasih telah menonton!